Sudah ada open fire arahnya jelas sekali tapi sudah ada tembakan balasan sedangkan kita lihat. Lihat empat arah yang berbeda akan menembaki karena player-player Pasopati kali ini Jal. Lagi-lagi dilakukan strategi yang sama ketika di Rangel tadi. Mengurung tim yang mulai dihincarnya dan kita lihat sudah terjadi. Penggerakan di sana ada beberapa. Oh my god langsung meledak vehicle-nya loh. Luar biasa banget. Betul banget. Dari Pasopati berusaha untuk melakukan repositioning cabut dari tempat tersebut. Dan justru strategi melihat pergerakan dari to the bone akan langsung confirm. Maju ke arah bagian compound, dua orang sudah bagian di depan. Dua orang lagi maju ke arah bagian belakang dari seorang Sersis karena tidak terlalu aman. Akan-anaklah squad terpombat terjadi seharusnya dalam waktu dekat namun belum mengganti. Dari M4 yang ada bagian Uzi, satu teman yang lain di bagian gudang juga udah mulai tertakedown. Low HP banget untuk beberapa player dari Pasopati. Dan bangun luksikan fight ke arah bagian atas sempat-sempat dari bagian belakang namun itu dia. Maju dari bagian lain Pasopati tertakedown karena balasan yang terjadi. Red Waze! Sudah cukup low HP, Lathun dilakukan sebuah enter bidang dulu. Dia the last man standing pebong. Bisakah untuk bertahan dari gempuran to the bone yang makin keras? Maju ke arah bagian depan. Luxi lempar Nate cukup matang. Meletup di sana memberikan DB saja karena pebong. Berhasil bergerak namun Nate berikutnya dari Jaden dan Rata. Pasopati dipulangkan ke lobby oleh tim to the bone. Yes, pergerakan yang sangat baik dari to the bone. Dari awal ketika mereka sudah mereveal ada Pasopati di salah satu compound. Mereka langsung turun. Mereka langsung bagi menjadi empat bagian. Namun, sayang seorang Red Waze harus ditumbangkan ke indian ini. Menurut gue satu kerugian yang cukup besar mereka. Karena masih lama, masih banyak circle yang harus mereka lewati. The Underboard! Benar-benar buruk sekali untuk para pemenang kita di awal match tadi. Tim nomor 2, tim nomor 3 malah tidak masuk. Untuk masuk ke third position ataupun second position kali ini. Tapi dilanjut kembali. Seorang Luxi kali ini dengan tapping-tapping yang sangat-sangat luas kali ini. Kita diperlihatkan kembali apa yang sebenarnya dia inginkan dari dulu. Dan dicoba untuk melakukan set-up smoke terlebih dahulu. Karena mereka harus gulung-gulung gaming terlebih dahulu. Karena cukup bahaya juga. Karena terlalu open kalau menurut gue. Betul, terlalu open. Namun satu hal yang sangat luar biasa adalah predict circle mereka sekarang ada di bagian tengah lagi. Dan ini menjadi cobaan sekaligus juga usaha yang harus dimaksimalkan oleh tim-tim lainnya. Karena bagaimanapun yang ada di bagian tengah, light to the bone. Dan bahkan Jayden tidak terlihat berhenti untuk terus mengambil korban-korban dari lawan-lawannya. Kali ini Roxi suaranya di bagian-bagi. Lecuk low HP, tembakan terus sekarang di bagian depan. Satu turn knockdown, bahkan through the smoke. Dua bahkan kali ini, what a shot dari seorang Jayden kali ini teman-teman sekalian. Wow, spray through the smoke yang sangat-sangat baik sekali oleh seorang Jayden tadi. Berhasil setidaknya menumbangkan dua orang di sana. Cukup kelibungan langsung satu tim yang ada di depan sana. Dan kita berpindah terlebih dahulu terhadap tim dari Jakarta Revengers. Yang dari tadi menempatnya high ground di area samping circle kali ini, Bang Dogen. Betul banget. Dan ini adalah dua player community. Berarti ya dari Maruzama dan juga Eagle 365. Dari tim nomor 14 sendiri, itu Jakarta Revengers. Dan sepertinya dari bagian pinggir circle, mereka tidak mau terlalu berlama-lama. Udah mengambil vehicle-nya masing-masing dan harus mulai masuk ke dalam zona. Ini dia, Shisho. Udah mulai maju ke arah bagian dalam. Namun cukup berbahaya karena di depan mereka Neka juga sudah menjaga. Dan itu dia, Shisho teman-teman di bagian pendaraan. Dan memang di arah bagian depan. Kali empatnya tidak memberikan sebuah knockdown. Hanya damage yang cukup banyak. Dan ini tidak terlalu baik karena membuka posisi dari Shisho sendiri. Namun dari Neka juga tidak ada tembakan balasan yang diberikan. What happened kepada kedua belah pihak ini? Dan baru justru Luxie yang nembakin mereka. Dan teman-teman dari To The Bone lainnya. What happened dengan gameplay kali ini, Ijal? Gak tahu apa yang terjadi tadi. Kenapa ketika sudah ada open fire, arahnya jelas sekali. Tapi sudah ada tembakan balasan. Sedangkan kita lihat, tim dari To The Bone menjadi cukup diunggulkan kali ini. Karena peperangan yang terjadi di luar sana. Membuat dia cukup luas untuk menembaki semua arah mata angin kali ini. Betul. Dan bahkan lihat zona kelima kembali lagi untuk zona mereka. Delapan sudah didapatkan. Beat lempar karena bagian depan lagi cukup matang. Tim nomor tiga meletup di sana. Tidak memberikan knockdown. Namun dari tim nomor tiga bergerak sangat luas di bagian open field. Mulai terdeteksi. Sudah cukup low HP. Dan dari teman-teman yang lain memberikan sebuah net ke bagian depan. Namun tidak memberikan damage yang besar ke arah Zuxie. Dan juga kawan-kawan lain dari To The Bone yang sekarang benar-benar jagain seluruh entry point ke arah tempat mereka, Ijal. Yes, ini benar-benar kembali terjadi lagi. Cuma kebalikannya, kalau misalkan di Renjo tadi, mereka yang mengkandangin orang. Sekarang mereka yang mencoba untuk mengundang orang-orang masuk ke dalam. Dan apakah hal tersebut akan menjadi sesuatu yang positif? Atau akan negatif? Mengingat tim dari To The Bone hanya tersisa tinggal tiga orang saja. Itu dia. Mereka alat secara kuantitas kali ini untuk sementara waktu. Dan dari tim nomor sembilan kali ini yaitu Alpha Team. Akan berusaha untuk maju ke arah bagian depan. Karena mereka juga belum terlalu aman walaupun sudah masuk dalam zona. Sementara di tempat lain dari tim Rich. Tim nomor enam harusnya. Yaitu dari Rich WNL. Tertekdown satu persatu. Dan lagi-lagi itu The Bone mendapatkan satu knockdown. Dari seorang Jayden dan bahkan Luxy kali ini tembakan lagi ke arah bagian depan. Ke arah tim nomor empat belas Jakarta Revengers. Gemba lagi menghilang. Dan lihat sudah 12 skill didapatkan. Tembakan lagi ke arah bagian depan. Dan tim nomor sembilan pun tidak mudah untuk bergerak. Tim nomor sembilan berusaha masuk juga tertekdown. Tiga belas eliminasi sudah didapatkan oleh To The Bone kali ini. Dan belum berhenti. Yang keempat belas juga didapatkan. Apa yang berlaku di game kali ini? Wow, 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 wow. Luar biasa sekali. Bahkan terus bertambah eliminasi poin dari para pesatang. To The Bone. Meskipun kali ini kita lihat dari seorang Zuxy. Harus tertekdown. Tinggal terisa dua orang. Jayden dan juga seorang Luxy kali ini Bang Doge. Betul. Melawan tiga orang lain dari tim nomor enam. Yaitu Rich WNL. Dan ini mungkin yang biasa dikatakan oleh orang-orang. The total domination. Dilakukan oleh tim To The Bone. Delapan belas eliminasi sudah mereka dapatkan. Namun cobaan berikutnya adalah kali ini. Berhadapan dengan tiga orang lain yang masih aktif dari tim Rich WNL. Yes, dan tadi kita lihat dari Frag Derece. Udah coba buat dilempar lebih dahulu. Memastikan di mana posisi para pemain To The Bone. Dua sisa orang lagi. Dari tim nomor enam juga kita lihat. Tidak mau terlalu gegabah untuk masuk langsung ke dalam. Karena menurut gue circle-nya juga masih bisa berpindah. Dan itu masih bisa menjadi change untuk mereka menang. Betul. Tapi kedua tim ini mempunyai PR yang sama. Karena mereka belum masuk ke dalam zona. Dan seperti dari Rich WNL. Ingin melakukan sebuah inisiasi terlebih dahulu. Smoke dikeluarkan. Kirimkan Tayo atau minivan ke arah bagian depan. Namun Luxie juga tidak ingin memberikan kemudahan bagi tim ini. Touchdown di sana. Dan sudah mulai terletesi pergerakan dari To The Bone. Namun Luxie pun menembakkan ke arah bagian depan. Menggunakan sebuah bagi. Namun apakah cukup cepat untuk melakukan sebuah saving position. Turun dari bagian bagi tersebut. Dan masih bisa untuk bertahan. Namun low HP sekali. Dan ini dia Luxie. Sebuah Nate. Sudah di cook. Bahkan DPS dari zona. Sudah sakit banget. Maju ke arah bagian depan. Jaden turun dari bagian merado-nya. Membangkan ke arah bagian depan. Luxie justru yang memenangkan. Dan 20 kill. 20 eliminations lebih. Yang didapatkan oleh To The Bone di game kali ini. Terima kasih telah menonton!